Halo, perkenalkan nama saya L.D. Fajrul Pratama, saya pemain Madura United U20, posisi sayap. L.D. Fajrul Pratama, putra daerah Sumeneb yang berkesempatan masuk komposisi squad Madura United U20. Dia akan menatap Liga 1 U20 2023-2024 yang akan kick off sejak akhir pekan ini. L.D. awalnya kenal terhadap dunia sepak bola saat masih suka main nyeker di halaman rumahnya. Saat itu, dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Baru kemudian serius setelah masuk sekolah sepak bola, dia juga telah membela tiga klub internal berbeda di Sumeneb, seperti Indoras pada tahun 2020, Darul Huda pada 2022, dan Garuda pada tahun yang sama. Dia juga pernah mengikuti berbagai ajang, seperti kompetisi internal, Liga Santri, dan semacamnya. Tekadnya bersama Madura United cukup besar. Pemain kelahiran 27 Desember 2004 ini ingin melampaui capaian Madura United U18 pada 2021, yang mampu tembus perempat final. Awal kenal sepak bola itu, Mas, pas saya SD. Main sama teman-teman depan rumah, cekeran gitu, Mas. Ya, kayaknya dari sepak bola itu saya menemukan keasikan, Mas. Bareng teman-teman, kenyamanan keluarga, gitu. Hal terunik itu pas main Tarkam. Mau ngegolin, mau diheading, tapi dicemes. Momen tersulit ya di sepak bola itu, Mas, saat kita fisik lah. Hal tersulit, soalnya kita harus lari-lari, tapi kita harus tetap trong lah. Ya, kalau bagi waktu itu, Mas, kita sih pelajar, paginya itu kan latihan, sore latihan. Kita tuh malam sempatin, terus minta dispen lah. Di dispen, gitu. Filosofi sepak bola Madura itu, Mas, ya saat terjatuh, segera bangun. Kehilangan, segera rebut, dan saat tertinggal, segera kejar. Target ke depan untuk pribadi, ya. Pertama, untuk ya bareng teman-teman, kita bermain sangat bagus untuk menarget. Karena pelatih, target kita untuk lebih dari U18 untuk melaju ke di atas 8 besar. Terima kasih telah menonton!